Konsep kesehatan Islam Konsepnya adalah bagaimana mengobati itu dengan secara sederhana terlebih dahulu. Konsep pengobatan yang kita lihat saat ini, kalau bisa tidak membeda-bedakan antara konvensional, pengobatan alami, tapi berintegrasi. Konsep pengobatan saat ini perlu kita integrasikan selama memperhatikan aspek-aspek Islam. Pertama tadi, perhatikan yang halal dan baik. Itu konsep yang paling penting. Terus yakinlah bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Jadi, tauhidnya juga muncul, pola hidup yang dilakukan Nabi juga bisa dimasukkan. Gitu ya, terus kemudian tidak mengesampingkan aspek-aspek medis. Jadi, harus dikolaboratif. Itulah kira-kira gambaran sedikit tentang pola hidup sesuai dengan konsep Islam. Bahkan Rasul juga bilang, ada dua nikmat yang sering kita lupakan. Yaitu, as-sehat wal-faraw. Sehat dan waktu luar. Kenapa ini cukup fokus kesehatan? Karena memang kadang-kadang lupa. Ini nikmat Allah yang begitu luar biasanya dan kadang-kadang sering kita lupakan. Jadi, kalau sakit, ya sudah. Ini mungkin ketetapannya Allah berikan. Mudah-mudahan ini menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, nah ini yang paling penting. Tadi yang saya bacakan. Dan jika aku sakit, ya Allah yang menyembuhkan aku. Jadi, sakit mata pada waktu itu diludahi oleh Rasulullah. Ya, saya pengen... Saya pengen mempraktekkan hadis ini. Gitu ya. Ini gak ada yang mau, ini pasti yang saya ludahi. Gitu kan. Akhirnya saya penasaran, memang disini. Saya coba lah ke istri saya. Gitu ya. Karena perasaran ya. Kebenaran istri saya pas tuh lagi sakit mata. Wah, coba gini ya. Lagi tidur ya. Saya buka. Saya udahi. Abis itu melek, marah-marah dia. Ternyata istri saya sendiri pun marah-marah ketika diludahi. Ya. Tapi ternyata luar biasa dari efek luda. Terlepas dari luda. Luda nya Rasul berkah. Rasulullah juga manusia biasa. Ya, terlepas dari luda nya Rasul berkah. Ya, pasti luda nya Rasul berkah. Tetapi ketika kita melihat sebuah luda itu ternyata mengandung beberapa enzim. Ini yang cukup menarik. Salah satu enzimnya adalah enzim lisosil. Enzim apa ini? Enzim yang memiliki efek antibiotik alamiah. Jadi boleh jadi, ini boleh jadi. Matanya alibi-abitotik adalah mata merah akibat konjunktivitis. Dalam istilah medisnya. Boleh jadi ini. Karena dalam riwayat ini tidak menunjukkan bahwa alibi sakit matanya buta. Bukan. Tapi sakit matanya merah dalam beberapa riwayat. Nah, konjunktivitis penyebabnya adalah kuman. Karena lisosil, antibiotik, kumannya mati. Tapi pernah kan kita memperhatikan obat yang kita konsumsi. Jangan-jangan mohon maaf. Ada konsul-konsul haram masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Karena Allah tidak mungkin menjadikan obat dari barang yang diharamkan. Tapi walaupun haram dalam kondisi darurat, dibolehkan. Tapi jangan dibikin darurat-daruratan. Masa cuma batuk, aja masak kasih tak obat. Karena banyak sekali itu obat-obat yang mengandung konsul narkotiknya. Nah, ini yang saya cukup prihati. Ya, maka itu saya berdoa mudah-mudahan. Masyarakat Indonesia sehat semuanya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Ya, dan apabila dia mencintaiku jelas, dia akan berkumpul bersama Rasulullah disuruhdanya Allah. Nah, hari ini kita coba terangkan bagaimana menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi, kebiasaan-kebiasaan Nabi, mudah-mudahan ini bentuk cinta kita kepada Nabi kita. Ya, intinya pada apa sebenarnya? Pola hidup yang diajarkan Nabi itu pada pola pikir, pola makan, pola hidup, dan pola sikap atau kebiasaan. Ya, saya akan bicara satu persatu. Pola pikir dulu, ini penting. Jadi, sehat itu ternyata dipengaruhi oleh pikiran kita. Kolesterol tinggi itu gara-gara pikiran kita. Untang ga lunas-lunas, itu bisa kolesterol itu. Ya, jadi pikiran itu sangat berpengaruh. Maka itu jangan stres. Apa obatnya supaya enggak stres? Dengan berjikir, ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Dan orang stres itu enggak pernah ada yang nanggu. Bapak lagi stres? Enggak. Bahkan saya pernah nanya, orang gila pun kalau saya tanya, Bapak gila. Enggak. Kortisol itu hormon stres yang akan memacu, tetap jantung meningkat, pemuluh darah, ciut, dan bahkan menurunkan respon imun. Maka itu jangan stres, ini kucingnya. Senyum ini ternyata mampu mengaktifasi endorfin. Endorfin ini hormon yang bikin kita tidak stres. Gara-gara tidak stres, maka terhindar dari banyak penyakit. Gimana tidurnya nabi? Yang pasti merem dulu. Kalau enggak merem, enggak tidur. Punya kebiasaan Rasulullah sebelum tidur itu bermutu, bersih. Bersihkan tempat tidur. Dan satu lagi ini, Rasul mencenahkan tidur miri ke kanan. Ada apa dengan tidur miri ke kanan? Ternyata tidur miri ke kanan dari banyak aspek saja, itu sangat bermanfaat. Dari aspek mona ekologi saja. Tidur miri ke kanan, satu kasur muat berlima. Jadi ngirin sedang. Kalau terlentang paling banter dua, tiga, sudah penuh banget itu. Ya, dari aspek kerabihan, suami kanan, istri kanan, anak kanan, rapi dilihatnya. Coba suami kanan, istri kiri, anak nungi. Jadi kerabihan dimulai dari tempat tidur. Ditambah lagi juga, Rasul melarang orang yang tidur terkurup, itu dilarang. Ya, jadi jangan tidur terkurup. Apalagi terlentang, itu bisa menyebabkan kematian. Terlentang, 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 terlentang kunci, itu mati orangnya. Jadi saran saya, teman nasi saja ya, biar gak mati. Jadi yang paling bagus, tidur miri ke kanan. Ada apa? Tidur miri ke kanan. Ada sesuatu yang unik dari tidur miri ke kanan. Kalau tinggi, maka jantung kontraksinya tidak ditekan oleh paru-paru. Karena kalau miri ke kiri, paru-paru lebih besar dan menekan jantung. Maka dengan tidur miri ke kanan, jantung bergerak bebas. Sehingga nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Karena kenapa otak letaknya lebih rendah dari jantung ketika kita tidur miri ke kanan. Maka itu salah satu tips untuk mencegah pikun, perbanyak tidur miri ke kanan dan perbanyak sujud. Sujud. Karena ketika sujud otak lebih rendah dari jantung, sehingga nutrisi ke otak menjadi lebih efektif. Sudah sepakat ini ya. Jadi mulai sekarang tidur miri ke kanan. Biasakan. Tapi dok, kan gak mungkin terus-terusan. Iya memang, tiba-tiba bangun sudah tengkurup, yaudah itu urusan lain. Minimal ketika awal tidur, biasakan ke kanan. Terus Rasul punya kebiasaan tidur setelah isang. Karena habisnya ini. Rasul tidak suka tidur sebelum isang dan berbincang-bincang setelahnya. Kecuali ada keperluan. Atau kecuali di bulan Ramadan. Memang Rasulullah tidur larut malam. Kenapa kok harus habis isang? Ternyata ini kera kaitannya dengan hormon melatonin. Apa ini? Hormon yang bikin kita tidur pulas. Hormon yang bikin kita bahagia. Maka itu orang-orang yang tidur habis isang dan bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Secara teoritis akan muncul hormon kebahagiaan dan tereduksinya hormon stres. Munculnya hormon melatonin dan tereduksinya hormon kortison. Jadi kunci kan kalau kita pengen biar ini bahagia. Biasa karena tidur di awal malam. Dan biasa karena bangun di awal pagi. Ini hubungannya dengan fisiologi fungsi tubuh kita. Tadi melatonin itu ternyata terproduksi dengan syarat lampu tidak boleh terang. Harus redup atau cair lampu yang paling kecil. Ya, kalau misalnya lebih bagus mati, matikan saja. Itu jauh lebih bagus. Karena tadi melatonin terproduksi dengan syarat tidurnya jam nampak, jam sembilan. Dan syaratnya matikan lampu. Ini kebiasaan Nabi. Ternyata dari si kesehatan sangat bermanfaat. Baik, itu tidur. Makannya Nabi. Maka itu Allah berfirman juga di dalam Al-Quran. Perhatikan makananmu. Apa yang diperhatikan? Ya ayyuhannas kulu min mafil arbi halal dan baik. Ada kadok yang halal tetapi tidak baik? Ada. Contohnya apa? Rumput. Rumput itu halal kita makan tapi gak baik untuk kita. Baiknya untuk kambing. Ya, rumput. Ada gak yang baik tapi tidak halal? Ada. Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini adalah baik tapi tidak halal. Maka itu konsep yang harus diperhatikan halal atau ibadah. Maka cukup menegakkan tulang punggung. Kalau gak sangkup, Sepertiga makanan, Sepertiga minuman, Dan Sepertiga nafas. Ingat, bukan sepertiga bakun. Namun yang terlalu sepertiga, Sepertiga bakun. Nah, ini jadi masalah. Ya. Porsinya. Jadi makan itu memang cukup. Hanya negatif tulang punggung. Kalau udah bunyi itu udah kelebihan gitu. Hati-hati mengkonsumsi hewan janda. Hewan yang memakan kotoran. Mohon maaf. Mohon maaf. Bagi yang seneng. Makanan ini leleh. Hati-hati ini. Mohon maaf. Minum itu jangan langsung. Glek-glek. Gitu ya. Jadi dua, tiga cukup. Dan kebiasaan langsung juga kalau makan itu kan juga pakai tiga jari. Ya Pak ya. Tiga jari ini bermanfaat sekali. Porsi makannya pas. Ya dibanding dengan yang lima jari. Terlalu punya pintapun gak enak ini dilihat. Enzimatisnya juga sempurna. Kepung itu kan letaknya di kiri. Mulut di tengah. Maka makanan itu harusnya belok. Maka itu untuk beloknya ini bagus. Ganjol sih. Supaya sempurna ini beloknya. Maka kenapa Islam mengarah makan sambil diri. Ternyata kalau makan sambil diri itu bisa menyebabkan tipul yang namanya esofis. Maka itu pada orang yang diabetes. Saya larang itu mengkonsumsi yang manis-manis. Termasuk melihat orang manis juga saya larang. Itu bikin gula naik juga ya. Ya ini terjadi. Maka itu kenapa saya minta? Gantilah. Daripada sirup. Mendingan pakai madu. Madu itu kan sifat. Allah yang bilang nih obat. Kenapa kita gak pakai madu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.